Sotihotu Namo Buddhaya Saya Teddy Wijaya, Ketua Umum Pemuda Terawada Indonesia Momen hari suci asada tentu mengingatkan kita semua akan peristiwa maha penting Dimana Guru Agung Buddha kala itu setelah mencapai pencerahan sempurna Dengan cinta kasih yang begitu besar dan kebijaksanaan yang luar biasa berupaya Membagikan pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya terhadap kehidupan ini Kepada orang lain selain dirinya Apa yang dilakukan Guru Agung Buddha ini sungguh berharga dan bernilai Oleh karenanya kita selaku generasi muda perlu bersyukur Keajaran ini masih bisa bertahan hingga 2600 tahun lamanya Dan masih bisa kita temui hingga kini Bentuk rasa bersyukur yang kita bisa lakukan saat ini Yaitu dengan memaknai paranan penting Sang Buddha tersebut Atas upaya inspiratif yang telah dilakukannya di masa yang lampau Misal dengan menjadi pribadi yang lebih proaktif Berani menjadi duta-duta perubahan Senantiasa berbagi wawasan dan pengetahuan yang dimiliki Demi kalayak luas Semangat serta gigih dalam melatih ketampilan Demi mewujudkan cita-cita yang hendak dicapai Semoga kita mencapai kemajuan dalam praktik Dhamma dan teriring keberhasilan dalam mewujudkan kebahagiaan sejati diri kita Selamat Hari Raya Asada 2564 tahun Budis Tahun 2020 Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu, sadu, sadu Sampai jumpa